Kati Peri, Ariana Grande, Mark Rufalo, Olivia Rodrigo, dan banyak lagi artis lainnya berbagi foto diri mereka menuju tempat pemungutan suara pemilu Presiden AS. Pada selasa 5 November 2024 waktu setempat, rakyat AS telah mengantri untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan Presiden, termasuk artis dan aktor Hollywood itu. Sementara beberapa orang memberikan suara lebih awal, jutaan orang menuju tempat pemungutan suara untuk memilih antara wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump, serta beberapa kandidat pihak ketiga atau independen lainnya untuk menjadi Presiden AS ke-47. Para aktor dan artis Amerika berbagi foto diri mereka di Instagram dan X saat memberikan suara dalam pemilihan ini di media sosial. Kati Peri misalnya, ia mengunggah foto dirinya di X dan mengisi surat suara untuk Kamala Harris, di samping foto anjingnya yang mengenakan stiker Saya telah memilih di kepalanya. Sementara itu, Olivia Rodrigo mengunggah foto di story Instagramnya dengan stiker bertuliskan Saya memilih yang ditempel di dahinya. Pada bulan Juli, penyanyi driver lesensi itu menyampaikan dukungannya kepada Kamala Harris atas pendiriannya tentang hak reproduksi. Banyak aktor, artis, dan musisi terkenal yang secara terbuka mendukung kedua kandidat menjelang pemilihan umum Presiden AS 2024. Penyanyi Beyoncé berpidato di rapat umum Demokrat tentang hak reproduksi bulan lalu. Billie Eilish menyetujui lagunya When the Party's Over untuk iklan Demokrat tentang perawatan reproduksi dan para pemeran Marvel Avengers termasuk Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Robert Downey, Chris Evans, dan Don Shadle bersatu kembali untuk mendukung Kamala Harris dalam sebuah unggahan Instagram. Di tempat lain, Lady Gaga tampil di rapat umum Kamala Harris di Philadelphia. Michael Stieb dan Jon Bon Jovi membawakan lagu REM berjudul The One I Love di rapat umum Kamala Harris di Georgia dan Bruce Springsteen membintangi iklan untuk kandidat Demokrat tersebut. Orang lain yang secara resmi mendukung Kamala Harris diantaranya adalah Madonna, Santa Vincent, Jennifer Lovers, Charlie XCX, Johnny Michel, Chappell Ron, Cher, Lizzo, Eminem, User, Pink, Leonardo DiCaprio, Bad Bunny, Bon Iverquavo, Mumford & Sons, Glorilla, hingga Fines. Sementara itu, pendukung Trump yang terkenal dari kalangan artis diantaranya, Kid Rock, Kelsey Grammer, Kanye West, dan Hulk Hogan. Trump diketahui telah memenangkan 270 dari total 538 suara Dewan Elektoral atau Electoral Votes per Rabu 6 November 2024. Berdasarkan data hasil pemilu yang dihimpun Associated Press, Trump dipastikan menang atas Kamala Harris usai memenangkan suara 10 Dewan Elektoral di negara bagian Wisconsin. Perolehan suara Trump telah melebihi ambang batas mayoritas sederhana yang diperlukan. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kamala Harris memenangkan 224 suara Dewan Elektoral. Secara matematis, Harris tidak bisa memenangkan pemilu saat penghitungan selesai. Donald Trump unggul jauh atas Harris usai merebut suara di negara bagian Pennsylvania. Trump menang telak di Pennsylvania, berhasil mengamankan seluruh 19 Dewan Elektoral yang ada. Associated Press menyatakan Donald Trump sebagai presiden terpilih AS per Rabu 6 November pukul 5 lewat 34 at Standard Time atau 17 lewat 34 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!